Vita! Pohonnya melilit begini? Reaksinya apa? Yang udah dirasa? Hanya beda gitu, terus kayak gemeter. Agak gemeter, guys. Siapa itu? Vita? Hei. Gimana kak? Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Oke. Wow. Sini ada apa ya? Serem ya? Ya. Udah pernah belum kesini sebelumnya? Lihat deh. Pernah pegang ginian nggak? Kayak rambut. Rambut? Ya. Rambut katanya ya teman-teman. Oke. Ini ada pohon. Pohonnya melilit begini. Tapi bukan sembarang pohon sih, dek. Kayak ulang. Ya, ada sejarahnya. Cuman penasaran bentar. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Tadi sekelebat ada ini. Berdiri di sini nih. Di sini. Hitam besar. Hitam besar. Tapi ini langsung hilang. Cepet gitu. Cepet hilangnya. Oke, mungkin... Kita pasang tenda di sini aja. Kira-kira gimana? Satis. Kalau semakin ke dalam, agak-agak besar. Bukan agak besar lagi. Sinerginya besar banget, dek. Lihat deh. Di sini ada pohon besar juga. Kamu lihat? Ya. Lu tahu nggak ini biasanya dihuni sama kuntilanak. Di sini. Kuntilanak. Sarangnya. Kuntilanak merah. Anda dengar nggak kuntilanak merah? Ternah. Apa? Kalau kuntilanak merah sama kuntilanak putih, bedanya apa? Yang ada darahnya sama nggak? Apa? Yang ada darahnya sama nggak? Sini deh coba. Yang ada darahnya sama nggak? Iya. Emang kuntilanak itu ada darahnya gitu? Ya di perutnya. Bentar nyamuk nih, dek. Iya. Jadi belum tahu bedanya kuntilanak merah sama putih? Belum. Boleh. Mau kakak kasih tahu? Mau. Jadi kalau kuntilanak merah itu, biasanya dia tuh meninggalnya itu karena dendam, atau problem yang sangat luar biasa lah menurut dia ya. Jadi dia nggak tenang. Makanya energi. Ya pasti tidak mau. Nah, energinya itu besar banget. Besar. Beda sama kuntilanak putih. Kalau kuntilanak putih, dia energinya nggak sekuat kuntilanak merah. Paham nggak sampai sini? Alhamdulillah. Jadi makanya kebanyakan, makanya kebanyakan kalau ketemu kuntilanak merah, orang-orang banyak yang menghindar. Karena ibaratnya dia tuh lebih di atasnya kunti putih tadi. Kuat gitu. Bahkan bisa ngejahilin. Misalnya nih, toel-toel aja dah. Bisa berbelajarin. Tuh, baru dibilangin. Soalnya sarangnya di sini. Ini samping kita pas nih. Sarangnya di sini. Kelihatan kan? Iya. Tuh. Nggak di logika ya. Padahal kecil kan? Ya nggak kecil banget sih. Tapi, ini dihuni ribuan. Ribuan makhluk gaib. Ya. Nih. Di sini. Dia ngeliatin kita sih sebenarnya. Tuh. Nah. Oke. Sebenarnya kita perkenalan dulu ya sama teman-teman. Tadi kita belum kenalan. Iya. Oke. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi. Kali ini saya ditemani oleh salah satu subscriber. Alhamdulillah. Dari mana? Dari Wonogiri. Masya Allah. Dari Wonogiri teman-teman. Jauh-jauh datang ke sini. Nyamperin saya. Asli Wonogiri? Iya. Wonogiri. Tuh. Bahasanya. Medok. Keren. Iya. Kebetulan ada saudara di Depok? Iya. Kakak. Oh, ada kakak. Jadi, karena saya pun stay-nya di Depok. Pas lagi liburan ya? Iya. Hmm. Oke. Untungnya aja bejo ya. Jadi kita bisa komunikasi gitu. Betul. Nah, motivasinya apa sih pengen ikut camping? Ya, pengen cari tahu aja kayaknya. Pengen lihat citaan. Penasaran. Oh, pengen lihat citaan. Tapi sejauh ini... Kepo aja. Kepo. Iya. Bisa berubahnya sih. Tuh. Sejauh ini gimana? Ketika kita masuk nih. Ini kan kita lewatin jalanan yang lumayan ya. Kayak... Serem lah ya. Terus sampai kita masuk ke hutan sini. Reaksinya apa? Yang udah dirasa? Namanya beda gitu. Terus kayak gemeter. Gemeter, guys. Gemeter. Kamu lucu banget sih. Oh, iya. Belum tahu teman-teman namanya siapa? Saya Sabdita Nabila Musliha. Biasanya dipanggil Bita. Hah? Ini kayak orang peserta uji nyali. Yang betulnya lengkapnya loh, guys. Kebetulan saya kan juga Jawa. Jadi nyambung nih ya. Jawa warna giri kan agak-agak mirip gitu. Kalau nadanya itu memang agak halus gitu ya. Medok. Medok. Jadi ini pertama kalinya main ke hutan. Oke. Kalau kira-kira nih saya tantang misal sendirian. Di sini saya tinggal berani nggak? Berani. Berani ya? Serius? Iya. Bener. Ya udah. Nanti saya coba bakal ngajakin kamu juga kesana ya. Di sana. Di sana itu ada historisnya. Udah dengar belum tempat ini? Belum. Belum? Belum. Belum. Jadi di sini itu dikenal dengan pasar gaib. Pasar gaib teman-teman. Kenapa disebut pasar gaib? Karena banyak sekali orang yang ketika mengunjungi tempat ini. Dia banyak terkecoh dengan kayak pasar gitu deh. Oh tadi rame gitu di sini. Rame kayak pasar gitu dan memang aktivitasnya seperti manusia. Seperti manusia sama persis gitu. Makanya pengunjung yang datang ke sini asik pengunjung ya kan? Iya. Iya kan? Jadi orang yang manusia yang datang ke sini ngeliat pasar itu secara ga langsung tuh kayak ga sadar bahwa dia lagi dikelabuhin. Gak bisa ngeliat. Ngeliat wujud aslinya ini. Bawasannya yang menyamar. Astagfirullah ada di sini. Yang menyamar itu mereka sebenarnya jin. Goib-goib yang ada di sini. Banyak sekali orang hilang di sini deh. Makanya saya tanya berani ga kalau saya tinggal sendiri? Berani. Berani loh. Coba dulu. Coba dulu. Iya nanti saya juga bakal tes dia di sana. Karena kan dia katanya penasaran banget pengen ngeliat setan. Sejauh ini udah pernah belum sih ngeliat setan? Belum pernah. Sama sekali. Belum pernah. Pengen? Pengen. Ya minimal kalau misalkan ga ngeliat pun ngerasain lah ya. Iya. Kehadirannya dia gitu. Oke boleh. Nanti kita ulek-ulek nih di sini nih ya. Nah. Saya kan juga penasaran teman-teman masyarakat di sini banyak yang bilang tentang pasar gaib itu. Dan sejarahnya pun saya belum tahu. Nanti kita bakal nyari tahu, nyari informasinya ya. Mengenai bener ga ya pasar gaib itu. Atau hanya sebuah manipulasi yang memang hanya dimanipulasi intinya gitu. Atau mungkin sebelumnya ada kehidupan di zaman dulu. Atau tahun-tahun lalu. Nenek moyang. Nenek moyang. Betul. Mungkin bisa saja. Jadi akhirnya aktivitas yang sudah direkam oleh mahluk gaib di sini tuh ya dilakukan lagi sama mereka. Atau memang real bener-bener itu gaib. Bisa jadi. Karena sejatinya gaib itu kan sama seperti manusia. Ya kan. Selain dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ya kan. Dia juga bisa beraktifitas seperti manusia. Layaknya seperti manusia. Makan, minum, atau berpergian juga. Beraktifitas juga kan begitu ya. Nah jadi untuk mengupas itu kita butuh informasi gitu teman-teman. Oke. Jadi langsung aja ya kita pasang tenda di sini. Oh iya. Oke ya. Bentar. Kakak ambil tenda dulu. Kamu boleh kalau mau lihat-lihat di sini. Iya. Kakak taruh di sebelah sini. Di sini ya bukan. Oke. Bentarnya matiin dulu. Boleh matiin. Boleh. Udah pernah belum pasang tenda? Belum. Kakak ajarin dulu ikut pramuka pernah kan? Enggak. Enggak pernah ikut pramuka? Enggak. Udah? Ikut tapi enggak masang tenda. Enggak masang tenda. Enggak masang tenda. Eh eh nyantol guys. Nyantol. Jadi. Kita gelar di sini ya. Bentar enggak? Enggak usah. Nih. Bisa tolongin? Iya. Bisa. Iya. Sini nih. Mana? Coba. Oh ininya nekuk. Nah. Nah. Emang gitu kadang error. Oke. Sudah selesai. ini. Oh ini belum di nyangkut ya. Enggak. Enggak apa-apa itu enggak nyangkut gitu ya. Oke. Cakep. Cahayu. Lampu. 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 Oke. Apa lagi? Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Astagfirullah. Coba dede kamu yang depan. Coba dede. Coba dede. Sini. Sini. Oke. Lihatnya. Ya. Atasnya. Tadi disini nih. Oke. Ada sosok berdiri. Astagfirullahaladzim. Coba dede kamu yang depan. Berani kan? Ya. Ya. Lihat teman-teman aku sambil mau tes dia. Kira-kira dia benar-berani apa enggak. Oke. Assalamualaikum. Akbar. Agak gemetar teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh? Kita lihat lagi ke sana. Ke sana. Ke sana. Maju lagi. Wow. Apaan tuh? Apaan tuh? Kayaknya berdiri disitu dah. Iya. Iya. Masih? Iya. Kemana ya? Tadi tuh? Tadi tuh? Tadi tuh di sini ada kayak sosok. Iya. Di sini tadi. Kamu melihat juga? Iya. Di sini tadi. Dia melihat. Detail enggak tapi? Enggak. Enggak. Enggak detail ya? Lari kita. Lari ya? Coba. Coba ya kita taruh di sini. Mungkin kita maju deh. Kita cari di sini. Coba yuk kita cari yuk. Iya. Tapi. Ehm. Tadi tuh. Yang kamu lihat kayak manusia bukan? Bukan. 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 Tapi kayak. Kayak. masalah. Astagfirullahaladzim. Duh ada yang mau nyoba nyamber nih. Dari sini nih. Ayo. Kayak lari gitu. Uh uh. Masa berwalaikum Mana dia Masa berwala Mana mana Tadi ya Tapi hilang teman-teman Cepat banget Kayaknya Entitasnya kuat banget gitu ya Sampai-sampai Bita yang gak bisa ngeliat aja Kayak langsung ngeliat gitu Makanya ini bukan sembarang ini Kayak bener-bener Kenapa kak? Kenapa kak? Kenapa kak? Kamu mau ngapain? Ini kegelana ini Kakak-kak 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 Kamu kemana? Sini Sini Kamu kemana kak? Kak-kak sini 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 bisa hai baik-baOS kakustafirullah lezim kakustafirullah lezim ?" Bita Astaghfirullahaladzim ada yang ketawa Astaghfirullahaladzim Allah wakbar siapa itu Ada yang nyandung teman-teman Allah wakbar Kameraku Masih hidup gak kemana tadi Bita Bita Astaghfirullah Allah wakbar Bita Aduh kemana ini orang Oh ya Allah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Kemana ya Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Dita Allahuakbar Allahuakbar Dita Kamu dimana Dita Lita Ya Allah Aduh teman-teman Aduh Aku takutnya dia kenapa-napa teman-teman Sebentar Allah wakbar Kemana lagi Pohon gede banget Pohon beringin ya Astagfirullahaladzim Bita Teman-teman Mana ya Astagfirullahaladzim Sebentar Aku mau tanya Aleta dulu teman-teman Allah wakbar Aduh energi aku udah habis nih Ya Allah Ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bita Bita Allah wakbar Bismillahirrahmanirrahim Aduh aku panik teman-teman Liat bulu aku berdiri semua Ya Allah wakbar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah wakbar Burung nih teman-teman Pertanda ya Ya teman-teman Bulu aku berdiri semua Disini makhluknya dasyat banget Keliatan ya Aku coba komunikasi dulu sama Aleta Aku minta bantu Aleta ya Untuk cariin Bismillahirrahmanirrahim Aleta Seberulah Aleta Aleta Dimana Dibringin Teman-teman Katanya Si Bita Dibringin ya Allah wakbar Astagfirullahaladzim Bita Bita teman-teman Bentar Bentar Bita Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Allah wakbar Bita Hai Ini dimana kak Ini dimana Di pohon Beringin Kamu dari mana Gak tau Juju kilang Kamu nyari kakak Iya tadi Nyari kakak Nyari kakak Gak ada Terus kamu ngapain Nyampe sini Gak tau Juju kilang Gak tau juga Kamu kenapa disini Tadi kakak cari kamu Gak ada loh disini Gak tau kak Lah Astagfirullahaladzim Yaudah Kita balik ke tenda dulu ya Nanti kita Ini lagi Yuk teman-teman Tapi kamu gak apa-apa kan Gak apa-apa kak Teman-teman kita bawa ke tenda dulu Kamu paling depan sini Kamu jalan depan Yuk kakak di belakang kamu aja Itu Teman-teman Kita jalan ke tenda dulu Teman-teman Itu tenda kita Astagfirullahaladzim Bisa Yuk Ya deh agak cepet deh Bener-bener Siapa itu Siapa itu Antara Ini nih teman-teman ya Perjuangan Dek kamu duduk bentar ya Kakak ini dulu ya Duduk yuk duduk Duduk deh Duduk Duduk aja Dilepas Kamu duduk dulu Yang tenang Ya Ini sambil kakak Keluarin dulu Oke Bismillah Aduh teman-teman Saya tadi khawatir banget ya Sama Debita Boleh nih Mada kesini deh Kamu Gak kelihatan Nih kalau mau digunerin Saya yang khawatir Teman-teman sama dia Saya tadi lari-lari Nyari dia kemana Gak taunya Tiba-tiba dibalik Pohon beringin Tapi Eh tapi Apa tadi tuh Gak ada Pas saya lewat itu Itu bitanya gak ada Gak ada teman-teman Nah Sekilas saya komunikasi ini Sama Aleta Pasti kamu tau Aleta dong Si hantu anak kecil Belanda Yang sering ikut kakak ya Kamu kan sering nonton kan Pasti Ya Jadi kakak tadi tuh Komunikasi sama dia Untuk nyari kamu Dan Tadi Aleta bantu Sama teman-temannya Untuk buka gerbang Jadi si bita ini Tadi di Sebelah sih Si bita itu tadi Di pohon beringin Teman-teman Itu Ibarat Kamu ditutup tirai Sama mahluk goib Jadi kakak gak bisa Ngeliat kamu Nah makanya Kakak tadi Komunikasi sama si Aleta Untuk ngebuka tirai itu Biar kamu tuh bisa Keliat Terlihat gitu Bisa balik Ke dimensi manusia Bukan dimensi goib lagi gitu Nah makanya pas ketemu Dia bengong Cengong gitu Kayak bengong kan Bingung-linglung ya Pasti ya Jadi sempet Kamu nanti boleh nonton deh videonya Tadi kamu sempet bengong begini Memang reaksinya seperti itu teman-teman Kalau kebawa ke alam sana Karena udah kena sihirnya Sihir jin itu tadi Jadi dibuat kayak Linglung Bingung Astagfirullahaladzim Kalau takut Energinya makin gede Tadi terakhir kamu inget Kamu ngapain Tadi kakaknya yang hilang Oh kakak hilang Iya cari Sebelum kakak hilang Itu kakak ngapain Kayak kesurupan gitu Kesurupan Kayak kuntilanak gitu Kayak kuntilanak Terus habis itu Terus Jalan Terus Mencari hilang Tapi Kuntilanak itu Ada komunikasi gak sama kamu Gak kabar Astagfirullahaladzim Jangan jahil ya Kita cuma numpang semalam doang Dia sempet komunikasi sama kamu Enggak tadi Cuma Kayak nangis-nangis itu Nangis? Iya Kuntilanak nangis Kayak sambil ketawa gitu Allah Gak kabar Jangan tin